Halo guys, kali ini adalah speedometer CBR150 yang ke-45A, itu yang Thailand punya ya jadi ini warnanya kuning dan ini indikatornya ini yang warna backgroundnya ini mati nih jadi sekalian kita benerin ini, yang warna ini juga kita ganti warna putih dan kita bikin negatif display ya jadi nanti tampilannya, angkanya nyala, backgroundnya hitam, yang atas ini putih semua bagiannya oke, langsung kita bongkar ya oke, sudah kita buka, kita lihat nah, itu dia LED-nya ini kayak nyala LED-nya ini nyala LED-nya nyala, yang putih ini mati terus langsung kita bongkar buat buka ini sebenarnya lebih mudah ya kita cuma perlu luruskan aja kita luruskan semuanya oke, semuanya sudah di luruskan kita tinggal kita tinggal dorong 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 selamat menikmati oke kita buka bautnya dulu nah PCB nya ada empat baut biar ini sini aja hati-hati ya ini bagian ini jangan sampai kelupaan ada di situ posisinya sampai ketinggalan jadi ini dia misalnya kita bawa tes dulu apa lednya buat mutas ini tiap-tiap led itu ya ini lednya mati kita cek ya ini yang nyala ini mati sudah lemah kalau tekan ini nyala semua oke untuk dibalik ini pertama diganti putih dulu terus ini juga kita benerin diganti putih oke ini kita sudah ganti satu biji gantinya simple aja dipanasin kita ganti pakai yang baru kita akan kita tes sampai nyala ya kita akan kita tes biar nggak lupa arahnya kalau udah biasa sih sudah tahu arahnya yang mana leda katodanya kayaknya ya 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 selamat menikmati ini dua sudah kita ganti, yang dua belum, kita lihat bedanya jadi yang masih diganti putih, yang diganti masih orange kita lanjutkan sisanya sudah kita ganti coba lagi, dadah, ini nyala semua ya, sudah putih sekarang kita coba yang dengan kondisi seperti ini, artinya kayak apa coba yang hanya putih nah, cuma sekarang, kita step dua LCD-nya ini mau kita balik jadi negatif nah, ini step satu, ini sudah nyala warnanya sudah putih, dan sekarang ini kita ganti jadi negatif display oke, negatif oke, negatif pertama kita buka terus LCD-nya ini bagian depan dan kita perlantai kita harus ganti lapisan polarisernya buat ganti lapisan polarisernya buat ganti lapisan polarisernya kalau sudutnya sama kita bisa pakai yang lama ini agak-agak tricky ya nah, kita balik ini dia akan jadi negatif cuman kita akan pakai yang bahan baru ya ini nggak bisa pakai yang bekas biar hasilnya juga lebih oke, jadi ini ini terus kita cari sudutnya yang menjadi gelap jadi ini adalah bagian sudutnya terus tinggal kita mark tandahin seberapa yang harus dipotong terlalu kita tinggal kita tinggal kita patah kita 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati